Halo guys, eh sorry, macet banget kesini David udah sampe Eh, bentar banget Eh, halo, gue mati mobil, bentar ya Aduh, thank you nih, udah nungguin gue Gimana? Macet? Aduh, macet Macet banget Lo, macet gak? Lo, macet tadi, gue tadi pagian sih Eh, ntar lo disekalian nih Boleh, boleh Jadi kemana kita hari ini ya? Biar kita ready ya Kita ke ini sih Ke Polakatif ya, Polakatif Oh iya, iya Eh, bro Tuh sih, kayak apa nih? Gue mau ke Polakatif Paris syuting Syuting, dekat sini kantornya Lo ngapain? Well, ditingin gue dekat sini Eh, gue pilih dulu ya Udah, 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 udah Gue dingin deh Gue dingin deh Saya mau order dong buat semuatu Iya Sama kalusnya, mau karakter-karakter aja Yang regular ya Oke Kita ke pesanan gak apa-apa ya Oke, thank you Nah, jadi gue abis ketemu temen gue nih Gue random juga sih ketemuannya Hi guys Ada Brian disini guys It's good Brian here Hahaha Jadi gue bakal ngobrol-ngobrol bentar Sambil kita ngopi-ngopi Jadi lo ngapain kesini nih? Abis ngapain? Gue ada meeting di daerah sini Tapi tadi gue jalan kesini ada tempat kopi Aduh gue mau mampir bentar Oh i see Pas banget dah lu, gue ke akhir ada mobil-mobil Mercy Ini kayaknya pernah liat gitu Kita emang rencana mau ngumpul sini dulu Soalnya kita mau kantor Polakatif Yang media itu gede banget itu Betul Semua orang muda kan, follower itu semua kan? Iya, makanya gue penasaran Gimana cara mereka bisa ngebauin media Saking kerennya tuh hampir bisa 3 juta followers bro Ownernya Polakatif itu masih muda kan? Di bawah 30 tahun Jadi gue sempet beberapa kali ketemu di acara Kita ngobrol-ngobrol Katanya sih kantornya keren juga ya Makanya kita pengen dateng kesana abis ini Kantornya deket sini juga? Deket sini juga Eh bro, by the way Jamnya udah harus cabut nih gue Cepet banget gue harus duduk Udah sampe ini ya Udah waktanya cabut ya Oke bro, thank you Nice to meet you Cabut lo ya Good luck, thank you, thank you Oke, ini kita lagi otw Polakatif nih guys Ini sampe sih harusnya Di daerah mana Fitur? Ini di Jerput Kita nemu sampe nih Gue tinggal belok kiri Harusnya sih kantornya deket sini ya Nanti gue coba nesap dong deh Halo Pak, selamat sore Saya mau ke kantor Polakatif dimana ya? Kantor Polakatif yang ada mobil hitam Mobil hitam ya? Siap, terima kasih Bapak Akhirnya gitu sudah sampe guys Jadi gue udah sampe nih ke kantornya Polakatif Ini gede juga kantornya Coba lihat lu ya disitu Gue udah sebenernya bikin janji sama orangnya Jadi gue langsung masuk aja kali ya Yuk guys iketin gue deh Langsung Banyak juga mobilnya keren-keren nih Let's go! Permisi Gue udah janjian sih Knock-knock Polakatif Permisi Lah, gue udah siapa-siapa Halo guys Halo halo Gue udah janji sama Kenneth Iya Tapi gue mau ngobrol-ngobrol dulu sama lu boleh nggak? Boleh boleh Nih siapa-siapa aja namanya Halo David 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 Cio Cio tuh? Tari-tari Udah berapa lama disini? Gue udah setahun sih Udah setahun? Jadi lu di Polakatif udah setahun ngerjain apa aja? Gue megang sosmed specialist sih Oh lu megang sosmed specialist sih Iya Jadi kerjaan lu gimana gitu? Jadi ada kerjain Gue handle inside Polakatif Oke Megang tiktoknya linkedin Ada IP baru di inside scoop Oke Iya Gokil Nah, lu enjoy nggak kerja di Polakatif? So far enjoy Gimana di? Enjoy nggak? Enjoy nggak? Ngaku lu jangan lempar bong ya Soalnya ini ada kantor apa ya? Ini tuh ada batas Ada creative room, ada studio Gue boleh liat nggak? Boleh ya Ke sana ya, belok kanan Oh belok kanan Gue ke creative room sebentar ya Thank you Cio Permisi Gue pengen berdua dulu boleh nggak apa-apa ya Eh kenalin dulu gue David Bombom David Ini kreatif berarti ya? Ini ruangan anak kreatif ya? Ruangan anak kreatif Biasanya kreatif ngapain sih? Perbahan nggak Perbahan Hahaha Ini tinggi Pokoknya segala macam post pro kita kerjain di sini Eh ini ada studio gue liat-liat ya? Ayo Gue boleh liat nggak? Lihat-liat studio gue Boleh dikat? Gue liat bentar ya Siap Polakatif studio guys Ini tempat Luar di Magic Happens aja Iya Ini tempatnya tuh biasa di sini Inder kita shooting kan program ada banyak tuh Oke Ada versi, ada snackable dan lain-lain Biasanya di sini Oke Kalau gitu backdrop buat foto Buat apa kita di sini Ya begini aja sih Iya sih Cuma setupnya beda lah Kalau lagi mau shooting Ini kan geser semua Oke bom Jujur bom Lu enjoy nggak di Polakatif? Wah Enjoy Pasang nggak Iya Tapi lu udah berapa lama di sini ya? 2 tahun gue Duh 2 tahun Eh di Kenneth dimana Kenneth ya? Kalau nggak gue langsung ke ruangan ini Langsung ke ruangan dia Ruangan Kenneth sana ya? Ya Oke Boom Thank you man Ntar undang-undang gue ya Guys langsung ke Kenneth nih deh Loh 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 Polakatif Siap Guys Wih Bro Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Let's go Let's go Let's go Di Instagram Polakatif udah punya berapa followers? Banget lo kemarin ini 3 3 juta orang Gokil Jadi gue sebenernya penasaran banget kayak Lu boleh nggak ceritain ke temen-temen semua nih Polakatif tuh Apa sih bro? Perusahaan apa sih Polakatif? Oke jadi Si Polakatif itu sebenernya basically gue emang bikinnya kan As akun Instagram dulu ya Hmm Pertama kali tuh gue bikin Sekitar 3 3 tahun yang lalu 3 setengah tahun yang lalu gitu kan Basically sih kita emang Quote-unquote kayak Alternative Media lah Gue sebutnya gue nggak mau menyebut si Vokatif juga SM Media Iya Gue mau menyebutnya si Alternative Media Dimana kita emang nge-highlight What's happening in Indonesia aja sih Oke Sampai bisa sebenernya sekarang tuh gimana ceritanya sih? Sebenernya awalnya itu kan bener-bener Piori tuh sebenernya semuanya iseng ya Oke Dulu tuh gue seringnya kayak ngeliatin akun-akun yang ada di luar Oke Misalkan si Hypeast, Kompleks Ya 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 Begitulah terus abis itu Dulu awalnya gue juga bikin si Vokatif Gue fokusnya dulu emang buat nge-highlight si para content creator Dulu tuh awal-awal content creator belum penuh kayak sekarang ya Maksudnya masih ada youtuber Sebenernya masih kayak lu tau lah Mana youtuber, mana artis gitu kan Iya ya Gue itu mau highlight mereka-mereka ini Si content creator ini Mereka bikin video apa Mereka keluarin lagu apa Gitu gitu Awalnya sesimpel itu aja Emang gue media yang beritain kebetulan si Para content creator Awalnya tuh Sebenernya apa sih daily operation evokatif tuh kayak gimana bro? Sebenernya kan awal mulanya kita emang Basisnya Instagram Oke Maksudnya kayak nge-post-nge-post Semakin kesini kita juga sadar Kalau misalkan kita ada di situ mulu Di zona nyaman itu mulu Kayak gak bakal kemana-mana nih That's why kita sekarang pun Baru bikin kayak divisi kreatif Create content originalnya sendiri gitu kan Dan nantinya kedepannya Yang ini sih kita gak cuma Emang nge-post apa yang what's happening aja Tapi kita juga nge-create lah Nge-create something yang original Yang bisa dinikmatin sama audience kita juga Lu punya followers 3 juta orang Berarti lu punya influence yang cukup besar gitu ya Tapi banyak juga media-media Ya gue gak sebut nama ya Tapi mereka menggunakan powernya secara salah Bisa jadi buat nyebarin berita hoax Atau bisa jadi menggiring opini dan lain sebagainya Gimana caranya lu nge-bedain antara Mana media yang baik dan gak baik gitu Sebenernya gue melihat Sebenernya gak ada yang baik dan gak ada yang gak baik Nah menarik nih Gimana perspektifnya gimana nih Tergantung audiensnya juga sih menurut gue Karena menurut mereka yang kita kira jelek Mungkin menurut mereka bagus Sebenernya balik lagi ke Yang punya dibaliknya itu Lu mau ngarahin audiens lu kemana Gue personally gue bilang Gue bahkan gak berani mengatakan Kalau vokatif itu baik juga Kayak ada konten yang sebelum kita posting Lihat dulu bener apa enggak Gue gak terlalu pentingin Yang kayak gue harus jadi yang pertama sih Dan gue juga sih Media tuh punya tanggung jawab Buat ngelakuin fact check juga menurut gue Jadi kayak ngomong sesuai fakta atau enggak Apalagi media punya power Buat meng-influence banyak orang gitu ya Nah bro Vision lu sama vokatif itu sebenernya Mau lu bawa ke arah mana sih? Dari vokatifnya sendiri Kalau ngomongin vision sih Lebih ke pengen ada terjadi yang dikenal lah Cuman gue lebih Karena gue orangnya suka eksploratif banget ya Kalau stay satu Lalu gue tuh lama-lama bosen juga Oke That's why gue tuh visionnya Sebenernya buat si vokatif Emang kayak baru nge-create something-something yang baru lagi nih Contohnya apa? Sekarang lu lagi ngerjain apa yang baru-baru? Yang baru-baru ini kita ada Khusus JNC namanya The Insight Scoop Sama yang satu lagi sama lu juga Mungkin namanya Growth Hacker Jadi gue sama Kenneth Fortis X Vokatif Kita bikin company Namanya Growth Hacker.id Bisa lu follow di Instagram Jadi bantu-bantu kita lah ya Boleh, boleh, boleh Jangan lupa follow juga lu pada Selalu vokatif yang viral Orang selalu carinya vokatif Dan vokatif tuh Sangat sering di-share Sehingga followersnya bisa kayak sekarang What makes you different Nord lu? Gue tuh dari awal bikin vokatif Emang dari dulu gue punya quote-unquote Walaupun agak cheesy ya Itu gue mah maunya Kayak memanusiakan media namanya Nice Jadi kalo dulu gue ngeliat kayak Yaudah oke Kalo misalkan media itu Satu arah nih Sedangkan kalo di vokatif tuh Gue pengennya Orang-orangnya tuh berinteraksi di dalamnya Sejuang banget Dan gue selalu merasa Karena gue juga ada TikTok Ada Instagram Gue tuh gak pernah ngeliat followers Sebatas angka Karena selalu ada manusia Di balik angka tersebut Tapi emang lu dari dulu Berarti isi tim lu tuh Anak muda semua ya? Sekarang sih Mayoritas anak muda siapa 90% bisa dibilang ya? 90% lah Yang paling tua tuh Umur 20-30 lah Gimana caranya lu manage Anak-anak muda Kayak gitu bro? Quite challenging ya Karena gue pun Semuanya trial and error kan Gue gak pernah kerja juga Sama orang gitu kan Jadinya emang mesti Approachnya juga Mesti kayak Bener-bener as a As a temen aja gitu loh Mereka tuh lebih Mau ngedengerin Cerita Timbang kayak Lo harus ini Lu ini salah Tapi lebih kayak Ini kayaknya Kalau based on pengalaman gue Kayaknya lebih bagus kayak gini deh Mereka tuh lebih Nerima yang kayak gitu Ketimbang langsung di direct Lu salah ini Betul Karena gue di company gue pun Gue selalu ngomong Gue tuh gak pengen jadi boss Pengen jadi leader 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 menurut gue adalah Orang yang tau jalannya Nunjukin jalan ke tim Dan kita udah jalan duluan Ya 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 Jadi ibaratkan kita leading by example lah Ke tim Ya itu cukup efektif sih ya Buat nge manage anak-anak muda Apalagi sumberan-sumberan kita ya Kayak leading based on experience kita aja gitu kan Gue punya temen orang Korea Kan zaman sekarang banyak nih ya Kpop-kpop artis Artis Korea Jadi brand ambassador Brand dan Indonesia Lu lu gimana sih bro? Orang-orang udah pada bosen belum sih? Sebagai modern media kayak lu ngeliatnya? Kalau dari sisi gue ya Untuk sekarang masih pas-pas aja lah ya Masih oke lah ya Masih gak apa-apa Cuman kalo misalkan Cara itu diulang-ulang terus-menerus Pastinya kan orang akan bosen Sama lah kayak misalkan Dulu tahun lalu tuh Merak banget brand tuh Tampil di Times Square Boom langsung viral dimana-mana gitu Cuman Abis yang keempat kelima ke enam Itu udah jadi something yang biasa aja Kalo ngomongin trend Satu dua Bisa boom Cuman tiga empatnya bisa langsung flop gitu loh Dan gue kalo ngeliat zaman sekarang bro Hampir semua bisnis Hampir semua brand Itu harus jadi media Gara-gara ibaratkan Bisnis tuh bukan cuma masalah Siapa yang punya duit paling banyak Tapi siapa yang punya trust terbesar dari customer Kita kan bikin namanya social capital kan Dengan cara kita ngasih mereka value Ngasih mereka manfaat The future of media Apalagi buat personal, buat bisnis Itu gimana menurut lo? Harus kedepannya interaksi sih Kan ketika lo berinteraksi Lo bakalan nemuin sesuatu yang baru juga Yang bisa lo terlapin ke brand lo juga kan Baru tuh bisa jadi apa ya Strategi yang efektif mungkin ya Jadi feedback dua arah Dua arah lah ya Jadi jangan cuma idealis maunya kita doang Tapi kita juga harus bisa ngevaluasi Berdasarkan maunya audiens seperti apa Idealisme kita seperti itu kita cari titik tengahnya Jadi bakal muncul interaksi disitu ya menurut lo ya Menurut lo Menurut lo Orang akan bosan juga kan Terhadap sesuatu yang diulang-ulang terus Pokoknya lo mesti ada sesuatu yang baru Apalagi nih Terlepas dari konten Atau kayak Terlepas dari Output apa yang kita berikan Cuman kita mesti kayak Improve Improve Apalagi nih yang kita mau kasih Apalagi kita Interaksinya mau kayak gimana lagi nih Nextnya apa Gokel Insights lo banget sih Gue belajar banyak Dan gue yakin Audiens-audiens kita Yang entrepreneur Seanak-anak muda Itu banyak belajar Dan bisa terinspirasi dari cerita lo Nge-build qualitative Dari nol Sampai sekarang Dari lo bukan siapa-siapa Gak dikenal sama siapapun orang Dan sampai sekarang Lo punya influence ke jutaan orang Bro once again Thanks a lot Udah ngizinin gue Thank you Gue tau lo sebenernya bukan orang Yang suka muncul ke kamera Tapi I really appreciate lo mau Jadi first guest di episode Knock Knock with David Noah That's an honor Thank you Dan gue appreciate Dan gue grateful banget Lu mau ngobrol-ngobrol sama gue disini Thank you so much juga By the way Gue ada kayak Kenang-kenangan lah ya Gue ada bikin tulisan gitu Jadi Yang menandakan Gue udah pernah datang kesini Gue pengen lu sama gue Berdua tanda tangan Nanti Lu bisa pajang di office lu Gue juga bisa pajang di office gue By the way Gue tanda tangan duluan ya Aman-aman Safe Nah lu tinggal tanda tangan disini Cakep Cakep Ya kita Kasih liat ke tengah ke audiens Oke guys Jadi kita udah tanda tangan Ini bakal aja Kenang-kenangan kita So temen-temen semua Thank you banget Udah nyempetin nonton Knock Knock with David Noah Buat lo yang suka Jangan lupa buat like Share ke temen-temen lo Dan coba lo tulis dong di komen First impression lo Atau kira-kira Ada suggestion gak Gue harus pergi kemana lagi Abis ini Dan jangan lupa buat subscribe disini Buat dapetin konten-konten Bermanfaat dan edukasi Soal keuangan Investment Dan bisnis dari gue So I'll see you the next video I'll see you the next Knock Knock ke bisnis lain Salam cuan Bye bye Bantu promo dikit-dikit ya Ciao